Oke halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Coki Rasyandara and welcome back again to my YouTube channel Oke di video kali ini saya bakalan coba untuk review audio interface Euphoria UM2 dari brand Behringer dengan harga kisaran Rp600.000 sampai Rp800.000 Dan apakah audio interface ini recommended untuk diberi dan digunakan? So, check this out! Terima kasih telah menonton! Pesan ini disampaikan oleh saya sendiri Oke yang akan kalian dapatkan dalam kotak yang pertama adalah kartu garansi resmi dari brand Behringer yang bisa kalian gunakan di saat audio interface-nya bermasalah Kemudian beberapa buku panduan dengan berbagai bahasa tentang spesifikasi audio interface yang akan kalian gunakan Dan pastinya audio interface Euphoria UM2 dari Behringer yang digunakan untuk alat recording ataupun podcasting Plus, kalian akan mendapatkan kabel USB khusus untuk audio interface yang bisa kalian hubungkan ke komputer ataupun ke iPad kalian Untuk material sendiri audio interface ini terbuat dari bahan plastik baik di bagian atas, bawah, depan, belakang, ataupun kanan dan kiri Dikarenakan mempunyai material plastik disarankan agar jangan menaruh audio interface ini di tempat yang memiliki aliran listrik contohnya seperti di atas speaker ataupun di atas CPU Karena terkadang akan membuat audio interface ini tidak maksimal saat digunakan Untuk ukuran sendiri audio interface ini memiliki panjang sekitar 12 cm, lebar 10 cm dan tinggi 4,5 cm dengan berat hanya berkisar 400 gram Dan desain yang dimiliki pun cukup simpel dengan pengaturan interface di bagian depan dan belakang serta di bagian atas untuk mengatur volume gain dan output Di bagian depan audio interface ini terdapat 3 lubang interface, 1 tombol direct monitor dan indikator audio signal Untuk lubang interface yang pertama adalah mic atau line 1 atau yang disebut dengan channel 1 Dimana lubang ini berfungsi untuk menginput microphone dengan menggunakan kabel XLR atau alat musik berupa gitar dengan menggunakan kabel jack 6,5 mm Jadi lubang interface ini memiliki 2 fungsi, bisa untuk kabel XLR ataupun untuk kabel jack 6,5 mm Namun untuk penggunaan mic, lebih disarankan untuk menggunakan kabel XLR daripada jack 6,5 mm agar kualitas suara lebih bagus Oke untuk lubang yang kedua adalah INST2 atau yang disebut channel kedua yang berfungsi untuk menginput microphone ataupun alat musik yang memiliki jack 6,5 mm Untuk keperluan recording, ada baiknya kalian menggunakan channel pertama daripada menggunakan channel kedua agar bisa menghasilkan suara yang lebih jernih Terkecuali jika kalian ingin menggunakan kedua channel ini saat sedang live dengan menggunakan microphone dan gitar secara bersamaan Channel kedua ini pun biasanya digunakan untuk podcasting yang memerlukan lebih dari 1 microphone Untuk lubang yang ketiga adalah lubang headphone dengan ukuran jack 6,5 mm Rata-rata headphone yang digunakan untuk audio interface ini adalah headphone khusus untuk recording agar output suara bisa lebih terdengar jeras saat mendengarkan hasil suara atau hasil alat musik yang sudah di record Namun kalian pun bisa menggunakan headphone lain asalkan headphonenya memiliki jack 6,5 mm Jika headphone kalian memiliki jack 3,5 mm, kalian hanya tinggal menambah converter jack 3,5 mm to 6,5 mm agar bisa digunakan Namun secara saya lebih baik menggunakan headphone yang memang sudah memiliki jack 6,5 mm Dan yang terakhir adalah tombol direct monitor yang difungsikan untuk menekan noise plus dengan lampu indikator untuk clipping dan signal Oke di bagian belakang audio interface ini terdapat 3 lubang interface diantaranya 2 lubang analog output atau lubang jack RCA 1 lubang USB dan 1 pengaturan phantom power 48V Untuk 2 lubang analog output atau lubang jack RCA ini digunakan agar kalian bisa mendapatkan output suara melalui speaker Dikarenakan audio interface ini digunakan untuk keperluan recording Biasanya speaker yang digunakan adalah semacam speaker monitor aktif yang memiliki 2 jalur yang berbeda antara output kanan dan output kiri Dan speaker semacam ini tidak akan membohongi hasil suara Jadi kalau suara yang direkam jelek maka akan terdengar jelek Kalau suara yang direkam bagus maka akan terdengar bagus Bisa dibilang speaker semacam ini adalah speaker jujur Kemudian ada lubang USB yang dihususkan agar audio interface-nya bisa terhubung dengan komputer, laptop, ataupun iPad yang kalian punya Setelah terhubung ke komputer nantinya audio interface ini bisa digunakan untuk recording dengan beberapa settingan di komputernya Terakhir adalah pengaturan Phantom Power 48V yang bisa kalian gunakan untuk menambah power pada mikrofon condenser saat sedang recording Oke kemudian di bagian atas audio interface ini terdapat 3 knob control yang mempunyai fungsinya masing-masing Knob control yang pertama adalah gain control yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya suara dari mikrofon ataupun alat music yang di input ke channel pertama Kalian bisa mengatur besar kecilnya gain sesuai dengan keinginan kalian Namun ada baiknya gunakanlah gain secukupnya agar tidak terjadi feedback ataupun noise Kemudian knob control yang kedua pun memiliki fungsi yang sama sebagai gain control hanya saja untuk penggunaan channel yang kedua Saat kalian sedang live dengan menggunakan mikrofon pada channel yang pertama dan gitar atau alat music lainnya pada channel yang kedua Kalian bisa menyesuaikan gain yang diinginkan secara terpisah agar suara vokal dan suara gitar menjadi balance Terakhir knob control ketiga adalah untuk pengaturan output suara baik yang terhubung dengan speaker ataupun yang terhubung dengan headphone saat menggunakan audio interface ini Oke guys dan itu adalah spesifikasi dari audio interface Uporia UM2 dari brand Behringer Baik dari segi build quality, segi desain ataupun dari segi interface yang dimiliki oleh Uporia UM2 Behringer ini Lalu bagaimana kamu setting audio interface ini ke computer agar bisa digunakan untuk recording Serta seperti apa kualitas suara yang dihasilkan oleh audio interface ini setelah kita menggunakan mikrofon dan alat musik berupa gitar So mari kita coba Oke guys dan kali ini saya udah coba untuk koneksikan atau install audio interface UM2 atau Uporia UM2 ini ke computer yang saya punya Dan untuk pertama kali penginstalan kalian tinggal input aja dengan menggunakan kabel USB yang sudah tersedia ke computer Nanti akan muncul driver secara otomatis yaitu yang namanya USB Codec Jadi nanti akan muncul driver secara otomatis, install secara otomatis yang namanya USB Codec Namun pertama kali saya menggunakan USB Codec itu ternyata dia tidak bisa terhubung ke Cubase 5 ataupun ke Gwitarik Saya gak tau apakah memang komputer saya yang gak bisa untuk mengkoneksikan driver itu ke Cubase dan ke Gwitarik Atau memang drivernya yang memang tidak bisa So untuk solusinya saya pakai Behringer USB WDM Audio yang bisa kalian download di link deskripsi Jadi kalau kalian mengalami permasalahan yang sama kayak saya silahkan diganti drivernya aja Dan kalian bisa download link di deskripsi untuk mendapatkan drivernya Ada yang bit 32 dan ada yang bit 64 Dan ini hasil suaranya seperti ini ketika masuk ke computer Disini pun saya menggunakan aplikasi OBS Studio Dimana aplikasi ini atau software ini biasanya digunakan untuk para live streaming Yang sering live streaming di Facebook ataupun di Youtube Dan hasil suaranya cukup cukup jernih Untuk settingan di OBS sendiri kalian audionya itu harus mono ya Jangan stereo Karena kalau misalkan kalian menggunakan stereo Biasanya suara yang keluar itu hanya sebelah Jadi hanya kiri doang Kalau misalkan menggunakan mono itu langsung dua-duanya keluar ya Ini karena settingan dari audio interface-nya memang tidak bisa stereo Dan ini memang khusus untuk recording Karena recording biasanya menggunakan mono channel ya Untuk hasil suara saya katakan sekali lagi Ini sangat-sangat jernih meskipun saya menggunakan mikrofon yang cukup murah Mikrofon condenser yang cukup murah Dengan harga Rp100.000 Tapi hasilnya cukup memuaskan Dan untuk mikrofon sendiri Penggunaannya kalian tinggal input ke bagian XLR Dan pastikan kalian menggunakan XLR Jangan menggunakan kabel jack 6,5 mm Untuk phantom powernya harus dinyalakan Soalnya kalau phantom power tidak dinyalakan Dia suara mikrofonnya tidak akan keluar Plus direct monitornya itu juga harus ditekan ya Harus difungsikan Karena direct monitor itu berfungsi Yang pertama untuk mengangkat Apa ya Phantom powernya itu sendiri Plus dengan menekan noise agar tidak terlalu berisik Jadi meski gimana pun noise itu pasti ada ya Cuma nanti ketika editing Kalau misalkan kalian record lagu Editing di softwarenya itu bisa menekan tidak terlalu tinggi noise-nya Disini pun saya menggunakan gain yang sedikit Tidak cukup besar Cukup setengah saja Cuma hasilnya juga lumayan besar Dan outputnya juga tidak terlalu besar Untuk gain yang kedua saya tidak pakai Karena memang saya tidak pakai channel yang kedua Oke itulah hasil suara dari audio interface Euphoria UM2 dengan menggunakan mikrofon condenser Dengan harga yang cukup murah So sekarang kita coba untuk menggunakan gitar Dan bagaimana hasil suaranya Let's check this out Tidak.com Terima kasih telah menonton Oke guys dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh audio interface Euphoria UM2 dari brand Behringer Lalu apakah ini recommended atau tidak? Jika kita lihat dari segi harga audio interface ini cukup recommended untuk dibeli dan digunakan sebagai media untuk recording Karena dengan harga kisaran 600 ribu hingga 800 ribu kalian sudah bisa mendapatkan audio interface yang cukup untuk keperluan recording kalian Apalagi dengan brand Behringer yang sudah lama malang melintang di dunia audio Meskipun rasanya ada beberapa hal yang kurang contohnya seperti pengaturan output suara yang menyatu antara headphone dan speaker Ketika recording mungkin ada saatnya kita hanya ingin menggunakan headphone tanpa adanya suara dari speaker untuk bisa mengetahui hasil recording yang kita buat Namun dikarenakan audio interface ini tidak memiliki pengaturan suara output terpisah antara headphone dan speaker Jadi akan sedikit lebih menyulitkan kita untuk hal ini Di sisi lain terkadang kita sulit menentukan settingan yang pas Selama saya menggunakan audio interface ini terkadang noise yang dihasilkan cukup labil Terkadang ada, terkadang tidak ada Saya pun kurang paham apakah settingan di komputer saya yang kurang atau memang dari audio interface-nya Namun rasanya untuk harga di bawah 1 juta audio interface ini lebih dari cukup Apalagi untuk kalian yang baru masuk dunia audio untuk membuat lagu ataupun membuat video dengan kualitas suara yang jernih Oke dan itulah review dari saya tentang audio interface Suporia UM2 dari brand Behringer Semoga ini bermanfaat untuk kalian Jika kalian memang suka dengan video ini silahkan di like Jika tidak suka silahkan di dislike saja Tapi jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng demi mendukung adanya channel ini Akhir kata saya Jokir Asya Andara Jangan lupa cuci tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And sayonara